Pemirsa Bares Krim Polri resmi menetapkan Ismail Bolong sebagai tersangka kasus tambang ilegal. Ismail Bolong berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal di lingkungan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara PKP 2B. Setelah diperiksa intensif, mantan anggota Polres Samarinda Kaltim Ismail Bolong ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Baris Krim Polri mengungkap peran tiga tersangka dalam kasus tambang batu bara ilegal termasuk Ismail Bolong. Sebagai komisaris PT EMP yang melakukan penambangan ilegal, Ismail Bolong mengatur rangkaian penambangan ilegal. PT EMP juga diketahui tidak memiliki izin usaha penambangan. RP selaku kuasa direktur PT EMP berperan mengatur operasional batu bara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan pemuatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT EMP. Selanjutnya IB berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP 2B. Sementara kuasa hukum Ismail Bolong, Johannes Tobing, juga mengkonfirmasi status hukum kliennya telah menjadi tersangka. Johannes Tobing memastikan kliennya tidak pernah bertemu dengan kabar es krim Komjen Agus Andrianto. Bahwa sejak menjadi anggota Polri sampai detik ini, sampai diberhenti di bulan Juli kemarin, Pak Ismail Bolong itu tidak pernah bertemu dengan Pak Kabar es krim. Ini tolong dicatat nih. Ditetapkan sebagai tersangka, Ismail Bolong juga telah ditahan. Ismail Bolong dan dua tersangka lainnya disangkakan pasal 158 dan 161 Undang-Undang Pertambangan dan Minerba dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.